Banyak kalangan selebriti yang pernah mengenyam ilmu agama di pondok pesantren. Yups, menempuh pendidikan sebagai seorang santri, kini mereka memiliki gaya masing-masing yang khas. Tapi, tak banyak yang tahu empat selebriti yang kerap berpakaian seksi ini juga pernah jadi santriwati. Penasaran siapa aja artis tersebut? Ke poin yuk! 1. Nikita Mirjani Aktris kontroversial Nikita Mirjani tak disangka ternyata pernah jadi santriwati di pondok pesantren gontor yang terkenal di Jawa Timur. Wow, keren banget gak sih? Sebagai bukti, Nikita pernah menunjukkan kemampuannya membaca Al-Quran dan langsung banjir pujian. Nikita juga memasukkan putrinya ke pondok pesantren. Wanita 34 tahun itu ingin anaknya memperdalam agama. 2. Dinar Kendi Dinar Kendi ternyata juga pernah mendalami agama di pondok pesantren. Bahkan, yang lebih mengejutkan lagi, sang ayah adalah seorang ustad. Waduh, tapi Dinar memilih jadi seorang DJ dan dekat dengan dunia malam. Ia bahkan sering berpenampilan seksi. 3. Aura Kasih Si cantik non-seksi Aura Kasih adalah lulusan salah satu pondok pesantren di Tasik Malaya, Jawa Barat. Sebagai seorang santriwati, wanita yang kini sudah dikaruniai satu anak itu dulunya sering berpakaian tertutup. Setelah terjun ke dunia hiburan, Aura lekat dengan kesan seksi. Tak heran jika ia jadi idola kaum pria. 4. Dewi Persik Mantan istri Saiful Jamil itu bahkan pernah jadi santriwati di salah satu pondok pesantren di Jawa Timur. Pernah memperdalam agama, tak heran Dewi sangat mahir dalam membaca Al-Quran. Dewi Persik dicap sebagai pedangdut seksi saat awal berkarir di dunia hiburan. Terima kasih telah menonton!